Yo what's up temen temen balik lagi bersama kezis gaming Jadi kali ini kita mau ngebahas mengenai isu Isu dari close server dari balik angel Dari game nya balik angel Dan kali ini sebenarnya sebelum dari isu yang ini Sudah ada kemarin isu yang Kalau balik angel itu bakal tutup server juga Itu sekitar season 8 atau 9 gue gak tau Dan sekarang isu tutup server di balik angel Lagi sudah muncul dan sayangnya Berbeda dari yang isu yang pertama Kalau isu yang sekarang itu bener temen temen Sudah ada beberapa klarifikasi dari beberapa moderator Dan juga GM Gue juga ada tanyain dan ternyata isu itu bener temen temen Balik angel bakal tutup server Sekitar mungkin Season 12 Sekarang season 11 ya temen temen Mungkin season 12 bakal tutup server Sekitar november itu cuma perkiraan gue aja Dan bakal dilanjutkan sama katanya Bakal ada balik angel 2 temen temen Atau yang lebih terbaru dari balik angel yang sekarang Dan juga menggunakan unreal engine 5 Gue gak tau game-game yang sekarang menggunakan unreal engine 5 itu apa ya PUBG mobile juga masih belum Gue masih belum tau game-game mobile yang menggunakan unreal engine 5 Tak yang jelas kata-kata dari beberapa moderator di balik angel bakal menggunakan engine terbaru Seperti unreal engine 5 temen temen Cuma kalo gue sendiri berpendapat kayaknya unreal engine 4 aja itu udah cukup ya Yang penting estimasi atau optimalisasi dari performancenya itu ditingkatkan lagi Karena kita tau kalo balik angel ini game yang grafiknya juga biasa-biasa aja Tapi beratnya minta ampun temen temen Jadi gue lebih demen kalo misalnya di balik angel 2 nanti bakal ada optimalisasi performancenya Oke Mungkin gue bakal bahas kenapa sih balik angel ini bisa tutup server temen temen Mungkin bagi gue ada 3 hal nih 3 hal yang menyebabkan balik angel 2 bakal tutup server Tapi ketiga hal ini kayaknya terkait satu sama lain yaitu playernya mulai sepi temen temen ya Nah gue juga bingung nih Oke yang pertama mungkin menurut gue kenapa playernya sepi Yang pertama itu ada kasus kemarin Bald angel itu diblokir dari apple atau dari ios temen temen Dari iphone nih dari iphone dari iosnya upstore Nah diblokir karena isu kalo misalnya kita ngereport orang itu hp kita Atau hp di ios itu bakal ngerecord player dari player yang sedang bermain Jadi dia bukan sistem report kayak direport id terus tiba-tiba dicek sama developer Tapi disini gak dia bakal ngerecord kejadian yang sedang berlangsung di game Di hp kalian dan itu dikirim ke servernya balik angel Dan bakal diperiksa sama balik angel dan itu ternyata melanggar hak privasi di appstore Makanya appstore ngeblokir balik angel dan ya dari pemblokirannya tentu aja Banyak sekali player-player yang dari ios atau iphone gak bisa lagi login di balik angel Oke yang kedua kayaknya karena balik angel ini gak pernah gue liat Dia itu kayak ngepromosikan gamenya di youtube selain dari season 0 Season 1 dan season 2 sepertinya temen temen Dan itu jelas berpengaruh sama konsumen ya Karena gak ada suatu objek yang bakal terkenal kalo kita gak promosikan Jadi ya secara perlahan gamenya bakal ke decrease pemainnya dan banyak-banyak yang pensi Mulai banyak pensi itu sekitar season 6 ke atas itu mulai banyak yang pensi temen temen Yang ketiga kayaknya lebih ke ini Baik sekali permasalahan bug dan juga kayak update yang diulang terus-menerus temen temen Dan itu kayak just like something boring ya Itu kayak apa ya disgusting aja kan Kayak kok ini-ini aja sih eventnya gitu Oke gue cuma mau klarifikasi kalo misalnya isu server atau server balik angel ini Ini bener adanya temen temen jadi gue bakal centumin juga dari beberapa ini ya beberapa sumber Oke Mungkin gue bakal main terus sampe balik angelnya tutup Kita bakal bikin konten terus Stay safe terus temen temen dan stay peace Tidak Terima kasih.